Salam jumpa lagi di channel pembelajaran Bahasa Inggris untuk anak Program dialog antara ayah, ibu, dan anak Kapanpun waktunya dan dimanapun para ibu dan para ayah Setaput-taput di kesayangannya bisa menyimak channel ini Saya ucapkan saat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Semoga semuanya sehat, aktivitas kesat yang lancar dan dimudahkan rezekinya Amin Belajar Bahasa Inggris untuk anak, ayah, ibu, dan anak yang berusia 4-12 tahun Semuanya relatif ya, lebih juga gak apa-apa Jadi mengenal nama-nama hewan Oke Jadi begini saya kasih contoh dulu nih para ibu Kalau biasanya kan Mengasih pelajaran sama anak ini cuma seperti gini ya Kuda apa kuda bahasa Inggrisnya? Horse Nah seperti gitu Ya gak apa-apa begitu juga Tapi sekarang pembelajaran ini saya bedakan para ibu, ayah, atau para guru-guru TK atau paut ya Kakak atau mbak-mbak atau mas-mas atau kakak laki-laki atau perempuan ya Yang punya adik maksudnya Jadi Pembelajaran ini saya bedakan Jadi begini bertanya ya Kalau tadi kuda apa bahasa Inggrisnya? Horse Tapi ini sekarang lengkap What is kuda in English? Kuda is a horse Begitu Jadi membiasakan kalimat standar Kalimat standar internasional ini Para ibu, ayah, para semuanya ya Yang pengajar Atau adik-adik atau cucu-cucu juga bisa ya Para grandma, grandpa juga bisa mengajar ini Jadi dimulai dari What is kuda in English? Kuda is a horse Boleh Artinya boleh sambil jalan Sambil itu Jadi inilah yang disebut standar SP, SPO, SPOK Kalimat standar Bukan nasional, internasional Jadi Membiasakan kalimat yang standar Supaya nanti Bisa berkembang Gitu Jadi inilah jawaban yang lengkap Kuda is Ada tubinya gitu Kuda is a horse Gitu Jadi jangan sampai jawab What is kuda in English? A horse Nah itu diulang lagi Sebaiknya What is kuda in English? Kuda is a horse Begitu pengajarannya Oke ya Sekiranya jelas Kerjemannya ya biasa Kuda apa bahasa Inggrisnya nak? Kuda is a horse Paham Kan enak begitu terjemahannya Oke Saya akan mulai Jadi semuanya seperti itu Saya tinggal baca Para Grandma Grandpa Atau Father and Mother Young Young Brother Sorry Big Brother Or Young Older Sister Ya English Teacher For Kindergarten Or Paut Biasanya Boleh Menyatu disini Belajar Menggunakan Pembelajaran Seperti ini Oke What is kuda in English Kuda is a horse What is singa in English? Singa is a lion What is macan in English? Macan is a tiger What is kambing in English? Kambing is a goat What is kudanil in English? Kudanil is hippopotamus What is jerapa in English? Jerapa is a giraffe What is badak in English? Badak is renasaurus What is beruang in English? Beruang is a bear What is gajah in English? Gajah is a lepen What is dinosaurus in English? Dinosaurus is a dinosaur What is banteng in English? Banteng is a bull What is buaya in English? Buaya is a crocodile What is kecoa in English? Kecua is a cockroach What is kupu-kupu in English, kid? Kupu-kupu is butterfly What is lalat in English, kid? Lalat is a fly Itu para grandma-grandpa Mother and father Oke Jadi bisa diulang Terjemahnya mudah sekali Apa sih lalat bahasa Inggrisnya, nak? Lalat is a fly Itu terjemahnya begitu Oke ya, silahkan diulang-ulang Bahasaannya gak usah khawatir Jangan minta sempurna dulu Ini aja udah bagus, udah lumayan Jadi pronunciation ini jangan nomor satu ya Para ayah, ibu Para guru-guru TK tuh pronunciation jelek pun gak apa-apa Yang penting dibiasakan kalimat standar dulu Gitu maksudnya Oke Ini bisa diulang dari atas tadi ya What is kupu-kupu in English, kid? Kupu-kupu is butterfly, mom Boleh begitu sambil jalan, sambil lari Boleh Ya, jadi jangan sampai kayak dulu lagi Kupu-kupu apa ya kupu-kupu? Butterfly Ya Gak Kurang Nanti Akan terbiasa dengan sebut itu Oke ya Oke Sekarang kita lanjut Ini To recognize people's occupation Maksudnya Kita mengenal jabatan Masyarakat, jabatan-jabatan nih Para Ya di 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 hidupan kita sehari-hari nih Jadi biar terbiasa Gini Sama juga Jadi bukan Men, men, a woman What is she? What, 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 what man, woman Gak begitu Ini sekarang What are the men and the lady Their profession Are air forces Gitu Apa Profesi Wanita dan pria Di gambar atas gitu Mereka adalah Angkatan udara Begitu Ya To recognize people's occupation Oke Sebelah lagi What are the men and the lady Their professions Are air forces What is that man? His occupation Is a marine Is a marine What are the two men's probation? They are army What are that boy and that girl? They are traffic police woman And the traffic police man Okay What is that man's probation? His probation is a chief captain What, what's that woman's probation? She is a pilot What probation is that man? He is a lecturer What is her job? What is her job? Her profession is a teacher What is that man's job? That man's job is a farmer What is the man's occupation? He is a mechanic What are those people? They are doctors What is the man's job? The man's job is a dentist What is the man's occupation? Man is a pet Atau pediatrician Pediatrician What is the man's probation? He is a vet He is veterinarian He is veterinarian What are those gentlemen? They are architectures Itu teman-teman Sekarang terjemahannya ya Itu Sambil terjemahannya Sambil diulang lagi Bacaannya teman-teman Kalau tadi yang hewan Saya kira bisa ya terjemahannya Sambil diulang Sambil diulang Sambil terjemahkan ya teman-teman Oke What are the man and the lady? Ini agak cepat Bacaannya nanti yang pertama aja Para ibu atau ayah Mengulang disitu What are the man and the lady? Their probation are her forces Apa jabatan mereka? Mereka adalah angkatan udara What is that man? His occupation is a marine Apa profesi laki-laki di atas gitu Atau jabatan mereka adalah Seorang angkatan laut Marine gitu biasanya What are the two men's probation? Kedua laki-laki itu profesinya apa? They are army Mereka adalah tentara Angkatan darat maksudnya What are that boy and that girl? Apa sih? Profesi dua gambar di atas Dua laki-laki satu perempuan itu They are traffic police woman And traffic police man Jadi polisi gambar apa? Gambar dua polisi pria Satu polisi wanita What is that man? His profession is a ship captain Apa jabatan pria tadi di atas tuh? Profesinya adalah kapten kapal What is that woman's provision? He is a pilot Apa profesi wanita di atas Gambar di atas gitu? She is a pilot Dia seorang pengumpul di pesawat What profession is that man? He is a lecturer Profesi apa laki-laki di gambar ini? He is a lecturer Dia adalah seorang dosen Dosen ya What is her job? Her profession is teacher Apa pekerjaan wanita di gambar ini dengan anak-anak? Her profession is a teacher Gambar pria wanita yang dengan anak-anak itu adalah seorang guru What is that man's job? That man's job is a farmer Apa profesi laki-laki yang digambar di atas ini? Laki-laki itu adalah seorang farmer Seorang petani What's the man's occupation? Apa jabatan laki-laki ini? Di depan mobil He is a mechanic Engine mechanic What are those people? Apa jabatan kelima orang tersebut? They are a doctor What's the man's job? The man's job is a dentist Apa jabatan laki-laki itu? Laki-laki itu adalah seorang dokter gigi What is the man's occupation? Apa profesi laki-laki itu? Dia adalah seorang dokter anak Pediatrisian Atau pet What is the man's profession? He is a veterinarian 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 Dia baca juga begitu Veterinarian Atau a vet gitu aja Apa sih jabatan laki-laki itu? Dia serang dokter hewan What are those gentlemen? Apa ketiga laki-laki itu profusinya? Mereka adalah arsitek Mereka adalah arsitek rumah Oke sampai disini program mendengarkan English dialogue between mom and kid Atau father and kid Atau grandma and kid Grandpa and kid Big brother Elder sister Elder brother Elder sister and kid Mohon maaf jika ada banyak kekurangan Khususnya dalam pembuatan rekaman video Atau penjelasan mati terlalu cepat Bagi para ibu Atau para ayah Yang ingin kita punya cepat berhasil Sebaiknya simak setiap unit rekaman video ini Berulang-ulang Supaya terbiasa Jadi jangan ragu Ini memang sengaja Untuk Para orang tua Untuk Menghapal Nama-nama hewan Nanti ada nama buah Dan seterusnya Sedikitnya 8 atau 12 kali Sehingga bisa menambah Posa kata baru Atau new vocabulary Khusus pemilihan dengan New English pronunciation Oke Sekiranya itu Jangan lupa Saya mengucapkan Terima kasih Pada teman-teman Yang sudah mengklik tombol subscribe Like and comment Untuk teman-teman semua Apapun aktivitasnya Salam sukses selalu Selamat berlatih Dan terus berlatih Assalamualaikum Bye-bye